Berita tentang dugaan intimidasi terkait pentas teater musuh bebuyutan di Taman Ismail Marsuki pada 1 Desember 2023 telah beredar luas. Polri merespons dengan mengundang pihak-pihak terkait untuk melaporkan insiden tersebut jika memang terbukti. Dalam pementasan tersebut, seniman Butet Kartar Jasa dan sastrawan Agus Nur turut terlibat. Butet menyatakan bahwa bukan pelarangan yang terjadi, melainkan intimidasi. Sementara itu, Agus Nur mengungkapkan melalui media sosial bahwa ada permintaan untuk menandatangani surat pernyataan agar pementasan tidak meninggung isu politik. Ia mencatat pengalaman ketegangan sehubungan dengan pementasan musuh bebuyutan yang dianggapnya sebagai kisah sederhana tentang persiapan pemilihan lurah baru di sebuah kampung, namun mendapat sorotan yang mencemaskan terkait kekuasaan.